Weheee, welcome back with Vici Mahardika channel! Halo babes! Aduh seneng banget deh kali ini Vici bisa balik lagi di depan temen-temen semua di edisi Ngovi Yaitu ngobrol bareng Vici Nah di edisi ngobrol bareng Vici kali ini, Vici gak sendiri nih Karena bakalan ditemenin ada motor Iya bener banget ditemenin seorang motor lagi di perumahan gue Kira-kira ada kisah apa sih tentang bintang tamu kita kali ini Dan cerita menarik apa sih dibalik perjuangannya di musik atau di entertain ini Nah untuk itu langsung aja yuk kita bakalan calling dia sekorang Kira-kira dia sekarang lagi ngapain ya Tadi sih aku udah janjian nih Cuman Eke belum tau dia udah bisa di calling atau belum Udah aman belum? Tadi gangguan jaringan say Bismillah Sampai Eh ada Rina Nose tirus-tirus benar-benar ini dia bintang tamu kita spesial banget ada teh Asti mau di eh mau diapain ini mau disayang mau dicium apa diapain beginilah kalau udah ketemu sama teh Asti ya jadi goyonnya kaditu kadia Hai teh Asti kumaha kabarnya sehat Alhamdulillah baik dulu aku ketemu sebelum dia punya single lagu yang aku tahu sekarang kok tahu sih ibu kok tahu sih kok jadi saya yang diinterview ya teh ya emberan iya jadi pokoknya mau nanya dulu bala kataknya naon gitu nih bala katak itu sama halnya seperti pria yang sifatnya seperti katak lompat kesana kemari jadi bala katak itu punya filosofi tentang eh terputus ya gitu deh pokoknya ceritanya tuh tentang percintaan yang sifatnya itu punya pacar punya kekasih yang mencela mencela sifatnya jadilah bala katak lompat kesono lompat kesini punya cewe banyak pernah nggak ngalamin di bala katakin gimana tuh dulu ceritanya di bala katakin kayak gimana kita tanya-tanya dulu nih mumpung lagi bahas cinta nih jadi gini ya ya pokoknya ada lah gitu tiba-tiba aku tuh disospe tuh ada orang invite aku nah sebelum orang itu aku buruk kan aku lihat dulu nih apa nih orangnya pasti kita gitu kan aku nemu dong dia lagi dia tuh gini dong teman oh ampun mantan pacar aku lah ya tempat gitu mantan pacar aku terusan mau segera hah gitu ooooh lah kok isok begitu nggak tau guys dan disitu tuh di update mula sama cewe itu bahwa katanya dia tuh pacaran setahun lamanya sama mantan pacar aku itu dia ya mantan pacar itu selimut sama aku dan kayak gitu jadi kenapa ke bali jadinya ke bali jadinya kayak ibu yang jadi tersangkanya hahaha terus abis itu aku aku chest aku DM dong itu pada istri yang macar ini aku baru kenal dan sih dia tau kalo pacaran pacar ini dia saat itu gitu dan dia mau nungguin bahwa curus lingkungan gue gitu hah timpuk juga nih hah itu persis bala katang tapi Asti bikin lagu dong buat dia oh iya iya hah eh masih hidup gak orangnya oops tunggu dong aku tuh masih bingung aku mau pilih lagunya tuh aku aku rilis kan tau gini apalagi depan jadi tapi udah ada lagu barunya iya ada udah ada nih teh Asti itu sebelumnya itu punya single lagu Bebs banyak banget lagunya yang paling aku suka yang paling nempel tau yang mana kan aku masih cantik nah itu yang paling yang paling nguna hahaha gak bener iya itu itu Bebs terus sekarang mau ngeluarin terbaru lagi iya oke confer emang kenape corona yah iya video klip udah jadi tapi blom nanti video klip itu akan ada di channel youtube seriu sekarang ibunda udah punya channel YouTube udah jadi belum tapi udah ada channelnya namanya apa namanya Asti mau di cek aja teman-teman di subscribe aja dulu ya di subscribe ih cucok ibu sekarang berarti udah mandiri ibu iya dong aku mandiri independent secara bukan Beb kak Ashti ini suaranya enak banget loh Beb seriusan Ekema nggak bohong suaranya bagus orangnya tinggi model juga kan ya Kak ih cocok banget emberan itu kenapa tuh gara-gara di lockdown bikin cerawatan padahal nggak kena polusi emberan berarti sekarang udah pulang kampuang emberan mohon maaf dulu kan ibu kabur ke Jakarta hahaha ini ada PSBB ibu pulang kumaha reaksi organis CORS todos cirat nama takut di mana moment bali kalau pulang ke ayahnya hahaha emang emang pasti gituin justru jadi ada ceritanya Beb aku maha tuh sok ceritain dulu bisa kabur ke Jakarta tanya tuh apa namanya emang disetujui di bidang internet sama orang tua tapi orang tua ini cuma ayah aku aja ya nggak boleh bapak-bapak doang ya nggak boleh terus habis itu pas aku mikirnya tuh dari SD SMP emang aku kan ada beda jalur dari anak-anak ibu kembali kayak aku lebih suka di internet gitu tapi kalau ibu aku kayak dia udah nggak apa-apa di entertain sampai akhirnya aku SMA aku yang jadi desainer gitu terus masukin mah SMK tetap besar nak terus aku kuliahnya mau diisi tadinya mau masuk jurusan seni tari nih kalau nggak bisa di sana tapi kan nggak boleh guys di sini-seni itu nggak boleh pokoknya ya nggak boleh pokoknya terus akhirnya aku kuliah di jurusan public relations terus abis itu ibu aku kan nggak ada pas aku kuliah itu aku jadi mikir gini yaudah nggak apa-apa jadi ini aku selesaiin kayak yang aku ngebuktiin bahwa aku kan aku bisa lurusin orangtua aku selagi saja jadi waktu ini jadi setelah lulus kuliah aku mau sekarang keberadaan aku itu cuman kan tetap tidak mendapatkan resmi juga kan maksudnya untuk menjalani karir sebagai entertainer akhirnya aku tuh jangan ternyata aku partimnya sama bapak aku tuh aku disana ikut mau main sama nantri kerja nafalah gitu aku tuh aku terus kontrak sama level musik coba tuh bayangin eh tapi dari situ juga ngehits ya teh ya singlenya alhamdulillah boom saat itu bahkan udah bisa masuk session tv swasta juga kan masuk acara-acara kemarin ih cucok dia loh Andara loh cucok tapi ini ada perubahan gak nih setelah keluar dari label perasaannya gimana nih lebih lega sih lebih lega oke aku udah tau kan misalnya gimana oh kalo kita di label kan dulu bayangin aku ya kita masih bisa jadi dari aku misalkan apa namanya aku pasti gak bakal terlalu dibaksa aku disini atau disini kan cuman ketika aku di label ya mereka emang gak perlu maksud aku harus gini 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 cuman ada peraturan-peraturan yang misalnya membatasi kita dengan orang lain kan itu wajar sih tapi setelah keluar dari label aku merasa kayak lebih bebas dan lebih bebas secara diri dan juga berkarya bener-bener tapi sorry nih eh kepotong nih bu citra eh citra lagi kesana gimana gitu ya kan kalo yang aku tau nih brand dari teh asti maudi dari pas pertama kali aku nge-research gitu ya namanya teh asti maudi terus keluar single single lagunya kayaknya kan brand atau packaging dari seorang asti maudi ini kan udah kental dengan seksinya gitu kan cantiknya apakah dengan keluar dari label brand itu akan hilang atau tetap dipake? jadi bakal tetap cuma perbedaannya adalah kalo dulu terlalu terbuka mungkin terang gak terlalu terbuka terbuka takut dosa pengen nanya tapi tapi teh asti ada beban tersendiri gak sih kalo bawa brand seorang asti maudi yang seksi gitu ada sebenernya ingin orang tuh taunya tuh misal aku tuh kayak yang juta terus habis itu terdiam terus habis itu kayak yang yang gimana sih misal kalo orang tuh kalo misal aku kayak gitu atau yang aku tuh membedakan aku dengan yang lainnya padahal tuh sebenernya enggak ya tetep ada keminesan keminesan dalam diri aku yang kadang tuh mungkin kalo ketemu orang baru aku tetep harus jaga image aku misal kayak yang oh iya betul tapi kayaknya gak betah aja gitu misal udah agak kenal dikit aja itu pasti udah yang gila-gila bukan gila-gila gila PA kalo misal di clip aku keliatan itu seksi misal ada yang clip aku yang keliatan kalem dan elegan misal kayak gitu kadang aku mikir kok aku bisa gitu menjadi aku yang lain disitu gitu sementara pada padahal aslinya aku tuh pecicilan enggak yang gitu banget berarti dibentuk saat itu ya dari citra seorang Asti Maudi yang seksi itu sebetulnya kayak bukan karakter sesungguhnya gitu ya iya tapi memang tapi ini emang aku tuh suka berpenampilan seksi tapi bukan seksi yang vulgar maksudnya gitu ya jadi itu memang rada-rada luar dari zonanya aku saat itu tapi enggak terlalu karena aku emang suka berpenampilan seksi sih tapi enggak yang sese enggak yang kayak gitu hee oke terus ada enggak sih cowok-cowok nih maaf aja nih ya apalagi kan melihat mungkin di sosial medianya Asti Maudi yang seksi cantik gitu kan ada enggak sih yang nakal gitu yang kayak seperti nawar atau ape gitu ada 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 banget nih aku ceritain ya aku sebelumnya mau berceritain orang-orang gila jadi ceritain ya ada yang chat aku guys chat aku gitu aku pikir tuh ya udah lah aku baik-baik aja ke dia hubungan aku tuh kayak sebatas kenal aku sama dia karena aku tahu dia tuh katanya seorang promotor hmm terus abis itu tau-tau dia tuh chat aku gini pasti nanti bisa nggak apa namanya dante nanti dateng ke satu tempat itu oke aku ada klien maksud dari klien ini apa aja aku abis itu nanya dong maksudnya gimana aku inginkan dia ini nanti mau karaoke bareng aku jadi mikir emangnya aku pemadu karaoke kah oke guys gak mau sejong-jong kejangan sama di pemadu karaoke ada aja iya banyak tempat karaoke ya iya terus abis itu aku langsung mikir haa apa maksud dari orang ini tuh nomor abis oke gini ini apa ini promoter atau apa ini terus abis itu aku masih berusaha baik dengan jawab yang oh iya nanti abis syuting ya gitu termasuk saat itu waktu di Matrix aku tuh ditanggung-danggung sama orang itu kan ooo berarti kejadiannya pas waktu itu tuh pas kita syuting iya iya pas baru itu aku baru kejadian itu nah setelah dari Matrix itu juga aku dapet cek dari dia hai Asti aku rindu nih oh masa sih bukan gitu ee itu gak ada kasih ya bercanda ee tetep tompan dan baik sama orang itu gitu kan ee oh masa sih bukan aku begitu iya nih kapan bisa ketemu oh iya kapan-kapan aja nanti aku ajak yang lain ya kan aku gak mau terus berdua setiap oke karena aku udah mencuk-cuk-cuk bau-bau yang enak hahaha terus abis itu dia itu moto-in kasur dan ditatan win-win iya frontal abis men terus terus sumpah sumpah tuh di foto itu segitu captionnya gini eh caption chatnya tuh gini ee emangnya pasti gak mau yang merah-merah kayak gini terus aku tuh udah sampe sini itu udah merukai harga diri aku guys hahaha ida itu tuh sudara kayaknya aku udah sampe typing apa namanya gue gak butuh rupiah biasanya gue 100 dolar gue udah ingin tapi aku hapus lagi aku susah gini tahan tahan hahaha aku akhirnya tuh bilang gini oh iya kak makanya aku tuh kerja keras gak mau cariin insta oh terus orang itu tuh jawabnya akhir gak dijarus di diri doang gak semua orang yang berpenampilan atau dibuatnya seksi atau orang yang misalnya nyablak atau orang yang vulgar itu tuh orangnya tuh seperti itu betul-betul judul aja tuh sampe sekarang aku kesel banget hahaha tapi berarti itu orangnya kenal kan? tau berarti ke asli kenal itu karena dikenalin sama temen aku saat itu baru baru sekali aku kebeja lancang sekali sama minta minta tukar nomor aku bilang gak nanti aku takutnya dimarahin karena katanya di promotor artis dan saat itu aku masih ada di label dan channel label itu kan gak sederable tapi juga pada jaman iya jadi aku takutnya itu adalah sebuah kesalahan katanya gak papa itu cuma buat sharing-sharing aja dia bilang udah kasih aja deh udah aku kasih kan aku gak tau ternyata tuh ini promotor artis yang gak betul yang berbeda oh berarti ya emang bukan rasa umum lah ya kalo di indonesia sebenernya kayak gitu-gitu banyak banget iya kan cuman berarti kak Asti ngerasain kayak langsung di gitu ya ditembak gitu kayak apa namanya dia mau ngajak aku buat kesempatan lainnya di tempat karaoke di lantai kini aku mau dijemput atau dimana aku aku ya nolize-nya dengan cara yang oh aku lagi ini aku lagi missing mau ada ini lagi aku lagi recording dan sebetulan saat dia jadi itu aku selalu lagi ada kegiatan alhamdulillahnya jadi aku bisa merasa kayak emang aku lagi beraktifitas dan ada kata-kata dari dia sendiri kamu gak akan sukses kalo kamu terus wah enak aja lu iya jadi kata dia tuh percuma kalo kamu tuh punya klip punya meskipun kamu bertalenta tapi kamu gak punya sesuatu yang bisa mendukung kamu gak bisa mendukung tuh apa men maksudnya ya makanya makanya aku gini kadang aku yang kayak aku bisa dibikin ini nih yang bikin gak berkembang hee ini yang bikin bobrok gini gini aku gak berkembang jadi semua tuh diartikan dengan duit 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 dan kekuasan em itu aku gak akan dijawab orang itu dengan cara itu kan betul loh gak akan karena orang itu gak akan ngerti kita ajak lu yaudah kalo aku memang aku gak bisa sukses dengan cara sendiri aku gak perlu sukses dengan jalan itu iya kasarnya bisa cari tempat kerja yang lain kalaupun emang kagak jadinya iya iya bener Taya Asti ternyata pemikirannya sangat luar biasa ini Taya efek covid-19 bukan? hahaha berdikin sih hahaha berdikin sih berdikin sih covid-19 kayaknya bakalan peran-peran dunia aku tapi aku gak kasih emberan tadi dari semua yang udah Taya Asti alamin yang bener-bener paling gak bisa dilupain itu apa sih? jadi emm dulu tuh aku pernah yang paling aku berkesan sebenernya ini waktu aku masih SMA aku gak tau kenapa aku tuh bisa banget yang namanya emm waktu itu kayak gak tidur karena besok aku kolan tapi ini hari minggu ini sabtu minggu gitu kan sabtu ada kerjaan dulu kan aku modeling dan itu tapi itu apa namanya ada kerjaan itu baru balik tuh sampai aku ajak jam 3 subuh hmm bukan jam 3 subuh jam 4 subuh terus aku habis itu kan gak tidur pastinya aku siap-siap buat berangkat ke sekolah habis pulang ke sekolah aku berangkat lagi ke luar kota lagi buat ke job lain dan aku gak tau kenapa aku masih kuat kayak gitu gila dan itu yang paling berkesan kayak yang oh ternyata belum keren udah terbiasa lelah itu dari jaman sekolah berarti ibu iya keren banget aku kayaknya itu kayak semacam kalau misal orang ya nganggep kalau aku turun mingguran holiday justru ketika aku tuh kayak misal aku turun jalan-jalan misal aku kayak yang kalau menurut orang aku jalan-jalan ke pantai kemana itu menurut mereka holiday tapi itu aku merasa kesetiaan dan aku tuh stress karena hiburan aku atau holiday aku tuh ketika aku kerja kerja oke jadi misal kayak yang tak up shooting tak aku apa pokoknya kerjaan hmm apa nih teh Asti pesan buat yang lagi nonton mungkin nih kira-kira yang nonton pastinya pertama kalau emang kalian mau di dunia entertain dan kalian itu misalnya pengen banget bergabung ke industri musik maksudnya label ya kita harus siang-siang kita ngikutin apa yang mereka mau tapi kalau ketika kita mau sendiri pasti susah karena kita namanya independen ya kita harus nyari apapun sendiri kita harus sendiri semua sendiri tapi itu lebih bebas kamu bisa idealis dan juga yang sebenernya yang gak boleh kalian contoh adalah sesuatu orang gue yang penting ini guys hahaha 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 alhamdulillah tercetus dari ulut pengen ngomong dari tadi takut dosa hahaha hahaha jadi kayak yang apa namanya ee hidup orang tua hidup Allah iya jadi kayak yang misal orang tua kamu mau gak mengizinkan kamu di jalan gitu gimana caranya lah kamu tuh biar dia tuh ee percaya kalau apa yang tertunggu itu ee bagus buat kamu gitu kalau aku ini kan perlu membuat mereka percaya istilahnya jadi aku kayak memaksakan diri aku aku bisa pasti gitu lah dan buat aku sepertinya kalian harus mencoba buat ngobrol dulu-dulu sama orang tua kayak kalian harus buat mereka paham sehingga mereka tuh terpaksa mereka yang terpaksa buat mengizinkan bukan kita yang memaksa dan mereka kayak yaudah kalau emang mau ke jalan lu sana lu jangan sampai kayak gitu tapi kayaknya yaudah deh kalau emang kamu mau ke jalan itu aku cuma bisa doain tapi aku apa namanya tapi sebagai orang tua yaudah aku ngasih kamu restu tapi gak bisa gak mau support kamu dalam bentuk tentang materi aku cuma bisa support kayak yaudah semangat bukan siapa kamu bisa apal kita ada gendala ya aku mau pikirin baik-baik terlambat kalau misalnya kita mau cari jalan yang lain masih orang tua mungkin pokoknya restu orang tua itu penting 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 lepuk tangan dulu penonton yaudah dia ya yang ditunggu-tunggu betul banget emang restu orang tua itu penting banget vici doain biar kita juga bisa ketemu lagi ya teh Asti mudah-mudahan dapet proyekan bareng nih sama vici ya kedepannya amin ya mudah-mudahan bisa kerja sama bareng sehat selalu mudah-mudahan ini papa nonton vici doain juga buat papa mudah-mudahan papa support karena kalau vici sih ngeliat teh Asti suara bagus ya sayang gitu bilangin sama papa hahaha ya teh Asti tolong tolong di modalin gitu maksudnya kau yang mana nih tolong modalinnya nih hee bapak oh iya oh modalin teh Asti om kirain sama bapak saya hahaha ya maksudnya bapaknya kan yang bikin lagunya misalnya iya kan kalau aku nih bikin lagu pula nih aku nih gimana nih hahaha harus keluar ini ya tibu ya iya kan kebalik lagi orang ada plus minusnya inget hahaha tapi ketemu lagi teh Asti bye 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 hahaha kamu gak terasa bebs Alhamdulillah alhamdulillah udah kalah juga kita ngobrol bareng sama teh Asti maudi ini gak kerasa sampai azan maghrib bebs ini langsung aku closing aja ya teman-teman makasih banyak buat kalian azan Terima kasih.